Wanita bernama Laner, cinta Raja Dewa Giyok. Itu adalah binatang hitam jelek dan ganas yang tertindas di ruang gelap. Bagaimana cara menyamakan keduanya? Tak terbayangkan. Saya tidak percaya. Namun Jitiansing berhasil memahami inti ceritanya dan menyimpulkan jawabannya. Dia sangat yakin. Seperti yang sudah dia duga, alur ceritanya adalah sebagai berikut. Pada saat itu, King Yu dan Laner saling mencintai dan merupakan pasangan yang patut ditiru. Keduanya adalah dewa tertinggi di Kekaisaran Dayan, dan keduanya sangat berharap untuk menerobos alam dewa. Secara kebetulan, mereka mendapat semacam petualangan. Ini adalah peluang besar. Jika Anda bisa menahannya, Anda bisa membantu mereka menerobos alam ilahi. Tentu saja, bakat dan kualifikasi batu Giyok Cheo Xing lebih tinggi, dan harapan untuk menembus Raja Dewa lebih besar. Namun, peluang dan bahaya itu hidup berdampingan, nampaknya aneh dan tidak dapat diprediksi. Kedua pria itu tidak yakin apakah hasilnya merupakan terobosan mulus atau ledakan tubuh. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Laner membuat keputusan. Dia pertama kali mencoba kesempatan itu dan meminta Chow King Yu membantunya melindungi Dharma. Jika dia berhasil, tidak perlu bicara lebih banyak. Jika dia gagal, setidaknya Chow Xing Yu bisa mengetahui masalahnya, memperbaiki dan menghindarinya. Ternyata usaha Laner gagal. Dia tidak hanya terluka parah, tetapi juga mengubah tubuhnya. Dia secara bertahap menjadi binatang buas dengan surai dan jelek berwarna gelap. Bahkan semangat dan pemikirannya sangat terpengaruh. Dia sering menjadi liar, menyerang dan membunuh tanpa terkendali. Chow King Yu sangat sedih dan merasa Laner telah melakukan pengorbanan yang begitu besar untuknya. Dia sangat kasihan pada Laner. Bagaimanapun, dia akan menyelamatkan Laner. Oleh karena itu, dia mencoba mempengaruhi alam dewa melalui peluang promosi. Bersama Laner, ia memiliki pengalaman, berhasil menghindari bahaya, dan akhirnya berhasil menerobos alam dewa. Setelah terobosan, dia tidak memiliki banyak kegembiraan dan kegembiraan. Melihat kondisi Laner yang semakin serius, dia menjadi gila seperti binatang buas sepanjang hari, dan hatinya membara karena kecemasan. Dia hanya dapat mengatur beberapa formasi dewa untuk menciptakan ruang gelap dan menekan Laner di dalamnya. Hanya dengan cara ini dia bisa menetap dan tidak menghancurkan dan membunuh di istana. Setelah menetap di Laner, Raja Dewa Giyok datang ke rumah batu ini untuk mempelajari metode menyelamatkan Laner. Dia mengambil tabungan hidupnya dan mencoba memurnikan semua jenis pil ajaib untuk diminum Laner. Laner meminum pil ajaib itu, tidak hanya gagal menyembuhkan penyakitnya, tetapi juga bermutasi lebih ganas, dan kekuatannya juga meningkat tajam. Raja Dewa Giyok melihat bahwa metode ini tidak bisa diterapkan. Jika dia terus memberikan Laner sendan, dia akan membuat Laner benar-benar gila, dan akhirnya akal sehatnya akan jatuh. Jadi dia memikirkan cara lain. Dia ingin mengumpulkan semua jenis sihir dan metode rahasia, memahami dan menciptakan keterampilan unik sihir tingkat raja. Keterampilan rahasia tingkat raja ini tidak hanya dapat membantu Laner menyembuhkan penyakitnya, tetapi juga memulihkan darah dan jiwanya, dan membantunya menerobos alam dewa. Jika Anda bisa sukses, itu sempurna. Ketika saatnya tiba, Laner akan kembali normal dan menerobos alam dewa, dan mereka akan dapat melakukan perjalanan keliling dunia. Namun kesenjangan antara ideal dan kenyataan terlalu besar. Raja Dewa Giok tinggal di rumah batu dan belajar keras selama ratusan tahun, tetapi dia gagal menciptakan keterampilan sihir tingkat raja. Kegagalan kemunduran dan pukulan membuat Raja Dewa Giok merasa sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Melihat Laner menderita dan menderita, hatinya juga sangat sakit. Jadi dia mempertimbangkannya lama sekali dan akhirnya mengambil keputusan. Tinggalkan Istana Giok, keluar dari Kekaisaran Dayan, dan temukan seluruh wilayah utara surga, bahkan seluruh benua Hautian. Meskipun dia tidak bisa menyelamatkan Laner, dia percaya bahwa dunia ini begitu besar dan kuat sehingga beberapa orang bisa menyelamatkan Laner. Meski butuh ribuan tahun, dia tidak menyesal. Dengan cara ini, Raja Dewa Giok mengucapkan selamat tinggal kepada Laner dan meninggalkan Kekaisaran Dayan. Sekarang sepuluh ribu tahun telah berlalu. Istana Giok Biru masih ada, Laner masih menderita di ruang gelap. Tapi Raja Dewa Giok tidak pernah kembali. Dia melanggar janjinya. Inilah keseluruhan cerita dari kesimpulan Jitian Sing. Meski hanya berupa sketsa, namun kurang spesifik dan detail. Mungkin dibandingkan dengan keadaan sebenarnya, masih terdapat beberapa kekurangan dan kekurangan. Tapi itu mendekati kebenaran. Itu tidak jauh dari kebenaran. Laner itu pasti tidak bisa membayangkan rasa sakit dan penderitaan seperti apa yang dialami Chow King Yu selama bertahun-tahun mengembara. Terlebih lagi, telah terjadi bencana ribuan tahun yang lalu. Mungkinkah Chow King Yu meninggal dalam kekacauan itu? Sepertinya dia ditakdirkan untuk tidak menunggu kekasihnya kembali. Ji. Tian Xin menggumamkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, dengan nada penyesalan. Dia melambaikan beberapa lampu emas dan menyapu slip giok di atas meja batu, serta kertas emas dan slip giok di kisi-kisi lapisan. Letakkan semua kertas emas dan slip giok ke dalam cincin luar angkasa. Meskipun, hal-hal ini tidak memiliki banyak efek dan arti penting baginya. Tapi dia tidak bisa tinggal di sini. Jika itu diperoleh oleh berbagai kekuatan kekaisaran, itu tidak akan terjadi. Bagaimanapun juga, itu adalah hal yang baik. Ji Tian Xin membalikkan rumah batu itu lagi dan memastikan tidak ada barang berharga. Dia berbalik dan pergi. Dalam perjalanan pulang, dia masih tidak terlihat dan menahan napas. Kesadaran ilahi meluas ke mencakup seluruh area ribuan mil dan menjelajahi seluruh istana giok dalam kehaningan. Iya, istana giok berada di ruang yang berbeda. Ruang ini hanya 10.000 mil. Selain istana dan rumah 200 mil, area lainnya adalah pegunungan, padang rumput, danau dan hutan. Tempat ini kaya akan kesaktian dan lingkungan yang tenang, juga merupakan tempat yang baik untuk langit dan bumi. Tentu saja. Harta paling berharga di istana giok semuanya ada di rumah batu itu, dan semuanya dijara oleh Ji Tian Xin. Sekarang, tidak ada yang bisa dijelajahi di istana giok. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xin terbang kembali ke kuil dan berhenti di puncak sebuah istana. Ketika dia pergi sebelumnya, istana dan halaman dalam jarak 200 li masih utuh. Hanya kediaman Raja Dewa giok, yang rumahnya dibom hingga menjadi reruntuhan. Saat ini, 200 li telah menjadi reruntuhan dan berantakan. Istana yang tadinya megah hanya tinggal reruntuhan. Langit tertutup asap dan debu yang tak ada habisnya, bumi juga penuh dengan retakan dan lubang yang dalam, berserakan puing-puing batu-bata dan batu yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya yang menyilaukan masih bertabrakan dengan keras di langit. Suara memekakkan telinga masih bergema antara langit dan bumi. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Yan Tiangang dan orang-orang kuat dari berbagai kekuatan masih berusaha mengepung binatang hitam itu. Tentu saja, harus dikatakan bahwa, laner, lebih tepat. Kedua belah pihak telah bertarung satu sama lain selama satu jam, dan akibat dari pertempuran tersebut telah menempuh jarak ribuan mil. Belum lagi hancurnya istana dan rumah yang jaraknya 200 mil, bahkan gunung dan hutan yang jaraknya ribuan mil pun menjadi reruntuhan. Para dewa dan pangeran dari kekuatan utama menderita banyak korban dan membayar harga yang tragis. Sebelum memasuki kuil, terdapat lebih dari 300 dewa, sebagian besar terluka parah. Namun kini, hanya ada lebih dari 40 dewa superior yang masih bertarung di lapangan. 3.232 Lebih dari 200 dewa yang terluka parah dibantai 70% oleh laner. Hanya sejumlah kecil dewa dan pangeran, yang keluar dari istana Giyok sebelumnya, yang selamat dari bencana tersebut. Namun, ada lebih dari 120 dewa superior di bawah kepemimpinan 10 sekte dan keluarga bangsawan. Semuanya tidak terluka dan kekuatannya terjaga dengan baik. Mereka adalah kekuatan utama melawan laner dalam pertempuran satu jam sebelumnya. Berkat dukungan mereka yang gigih dan pengepungan yang keras, pertempuran ini dapat bertahan hingga sekarang. Terlebih lagi, setelah membayar banyak korban, mereka akhirnya mengalahkan laner. Sekarang, Yan Tiangang, Ye Wu Ji, dan lainnya, bersama dengan lebih dari 40 dewa tingkat tinggi, membentuk lingkaran melingkari dan menjebak laner di dalamnya. Meski mereka terluka parah dan berlumuran darah, mereka terlihat agak malu. Tapi cedera laner lebih menyedihkan. Tidak hanya bekas luka di sekujur tubuh, ada luka tulang yang terlihat jelas di mana-mana, bahkan dua sayap di punggung pun terpotong. Darah ungu kehitaman mengucur dari seluruh luka hingga berlumuran darah, terlihat sangat malu. Bahkan jika kekuatannya dalam, itu sebanding dengan raja dewa dari negara yang berat. Setelah dikepung oleh banyak dewa selama satu jam, ia menjadi sangat lemah. Sebagian besar kekuatannya telah hilang, dan ia terengah-engah, dan semangatnya berada dalam kekacauan. Jika kamu menggunakan skill sihir itu lagi, kekuatannya tidak akan sekuat sebelumnya. Sekalipun ia bergerak untuk menghindari kecepatan, itu juga lebih lambat dari sebelumnya. Sebaliknya, Yan Tiangang dan Ye Wu Ji, yang terluka parah, semuanya mempertahankan kekuatan tempur mereka. Apalagi mereka membentuk garis pertempuran dan bergabung untuk melawan musuh. Tidak apa-apa untuk bertahan selama satu jam. Namun, situasi laner sangat berbahaya dan tidak dapat bertahan satu jam lagi. Itu dikelilingi oleh orang-orang. Ia mencoba puluhan kali untuk bergegas ke kiri dan ke kanan. Segala jenis keterampilan sihir telah dicoba, tetapi gagal menembus pengepungan. Saat kekuatannya semakin lemah, keadaan rohnya menjadi semakin tidak stabil. Begitu tidak sadarkan diri, koma atau gila, akhirnya bisa dibayangkan. Akan menjadi Yan Tiangang dan lainnya, hancur berkeping-keping di tempat. Pada saat yang sama, Yan Tiangang, Ye Wu Ji dan yang lainnya, juga melihat keadaan laner, sangat bersemangat dan penuh harapan. Untuk meningkatkan semangat dan menginspirasi orang-orang, mereka semua berteriak, kami terus mempersempit pengepungan, binatang buas itu adalah akhir dari kekuatannya. Meski kita harus membayar mahal, kemenangan harus menjadi milik kita. Binatang buas itu terluka parah hingga hampir koma. Selama kita mendekat dengan mantap, dia pasti yang pertama jatuh. Banyak dewa dan pangeran yang terluka, mendengar teriakan beberapa pemimpin, menjadi bersemangat. Mereka berbaris di garis pertempuran, memainkan semangat 12 poin, dan terus mendekati laner. Lingkaran yang mengelilinginya terus menyusut, dan gas pembunuh yang mendidih dan bergejolak juga mengembun menjadi api merah darah di seluruh langit. Laner berada di bawah tekanan yang semakin besar, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Ia mengeluarkan geraman pelan dan bahkan makian serak, dasar bandit tercelah. Sialan semuanya. Itu adalah setengah penguasa Istana Giyok, dan banyak dewa yang menyerbu. Tapi Yan Tiangang dan Yewuji, yang tidak mau menanggung reputasi, bandit mulai membantah. Apakah kami perampok? Tidak kami bertindak atas nama surga dan menghilangkan kejahatan bagi manusia. Bagaimana kamu bisa ditekan dalam kegelapan oleh Raja Dewa Giyok jika kamu tidak melakukan binatang keji dan haus darah? Kamu cukup berdosa untuk hidup sampai hari ini. Orang-orang kuat tidak hanya tidak memiliki sedikit malu, tapi juga mencela Laner dengan kata-kata yang benar dan sikap keadilan. Laner sangat marah hingga dia gemetar karena marah, dan matanya menjadi merah. Binatang buas, kalian semua makhluk buas yang tidak masuk akal dan tidak tahu berterima kasih tidak akan mati dengan mudah. Laner meraung histeris, dengan kemarahan dan keputusasaan yang luar biasa, melancarkan serangan untuk membunuh banyak dewa. Telah menunggu selama ribuan tahun, namun ia belum mampu melakukannya tunggu Raja Giyok. Dalam hatinya, dia sangat tertekan, tersesat dan putus asa, dan bahkan memiliki sedikit kebencian. Sekarang dalam situasi berbahaya, ia tahu bahwa sulit untuk melarikan diri dan harus dikepung dan dibunuh di tempat. Oleh karena itu, ia melakukan serangan balik terakhir dengan mentalitas bahwa kematian adalah pembebasan. Perang ini, ia memancarkan cahaya ilahi yang paling indah, tanpa syarat melepaskan kekuatan sihir pembunuh di bagian bawah kotak tekanan. Segala jenis cahaya dan bayangan magis menutupi langit. Banyak Raja Dewa yang kuat bermartabat, menampilkan keterampilan uniknya dengan sekuat tenaga, menahan serangan laner dan membunuh. Boom, boom, bang 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 bang. Suara gemetar bumi meledak dan bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Lan serangan habis-habisan dengan mudah diselesaikan oleh Yan Tiangang dan yang lainnya. Sebaliknya, itu adalah serangan gabungan para Dewa dan Raja, yang terus-menerus melepaskan keterampilan sihir dan mengalahkan laner serta menyeberburuk lukanya. Kedua belah pihak Anda datang dan saya pergi berperang, pertarungannya sangat sengit. Namun, laner jelas-jelas jatuh ke bawah melawan arah angin dan ditekan oleh banyak Dewa dan Raja. Dia akan segera dikalahkan. Saat ini, Ji Tian Xing tetap tidak terlihat dan menyaksikan pertempuran dalam kegelapan. Awalnya dia tidak ingin terlibat dalam bisnis ini. Tidak peduli hidup dan mati Yan Tiangang atau laner, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ingin mencari kesempatan untuk membunuh Pangeran Lian di tengah kerumunan. Lagi pula, bahkan Sang Pangeran termasuk di antara lebih dari 40 Dewa dan Pangeran. Dia acak-acakan dan berlumuran darah. Selain Ye Wu Ji dan Tetua Tai Sang, hanya tiga tetua yang masih hidup. Perhatian kelima orang kuat ini semuanya terkonsentrasi pada laner, dan bahkan Sang Pangeran tidak punya waktu untuk melindunginya. Tetapi, Ji Tian Xing melihat situasi laner dan kisah dirinya serta Raja Dewa Giok. Dia tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Saya membuka gerbang batu dan membangunkannya. Saya salah mengira itu adalah warcraft yang ganas, dan membawa Yan Tiangang dan yang lainnya ke masa lalu. Jika bukan karena saya, ia tidak akan bertarung dengan Yan Tiangang dan yang lainnya, dan berakhir menjadi sangat menyedihkan. Hanya demi Raja Dewa Giok, bantu dia sekali saja. Ji Tian Xing tahu bahwa laner pada dasarnya tidak buruk, bahkan seorang wanita yang baik hati. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan pengorbanan sebesar itu untuk Raja Dewa Giok. Dalam hal menjelajahi Istana Suci, dia tidak bertanggung jawab atas 50 pasukan. Istana Giok adalah wilayah laner. Mereka semua adalah penjajah, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah pencuri. Terlebih lagi, dia mengambil harta karun Raja Dewa Giok. Melihat laner dalam situasi putus asa, dia tidak dapat membantunya. Jadi, memanfaatkan banyak dewa dan pangeran untuk mengepung laner, Ji Tian Xing mendekat dengan tenang. Dia mengunci nafas pangeran lian, mempersembahkan korban pada pedang penguburan, dan dengan berani menggunakan keahlian uniknya untuk membunuh. Kubur langit. Begitu pedang itu keluar, cahaya dingin menyinari dunia. Cahaya hitam kematian sepanjang seratus sang, membawa angin pedang, menyelimuti pangeran lian. Saat ini, pangeran lian sedang merapal mantra untuk menyerang laner. Dia tidak siap untuk dibunuh. Ketika dia menyadari bahwa krisis kematian akan datang, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. 3.233 Dengan kekuatan membunuh segalanya, pedang ketakutan itu jatuh dari langit ke tangan pangeran lian. Di bawah cahaya pedang, bahkan ruang seratus sang di sekitar sang pangeran membeku seperti es. Sosoknya juga tenggelam oleh cahaya pedang. Jubah naga emas hitam dipelintir menjadi beberapa bagian oleh pedang ki, dan rambut panjangnya patah sedikit demi sedikit. Pada saat hidup dan mati, ekspresinya sangat bermartabat. Dia menoleh dan melihat cahaya pedang dari langit dan Jitian Sing di langit. Wajahnya berubah drastis, dan matanya menunjukkan warna kaget dan terkejut. Kamu, bagaimana mungkin kamu? Bahkan pangeran tidak menyangka Jitian Sing akan datang ke sini. Apalagi yang telah bersembunyi di istana Batu Giok, belum ditemukan oleh semua orang. Hingga saat ini, di saat kritis pertarungan sengit antara manusia dan monster hitam, dia tiba-tiba menyerang. Ini tercelah. Terlalu mematikan. Bahkan sang pangeran pun kaget di saat yang sama, tapi juga merasakan datangnya kematian. Serangan yang begitu tiba-tiba, jarak yang begitu dekat, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menghimbau seluruh hidup seseorang untuk membentuk perisai emas gelap untuk melindungi diri sendiri. Boom! Pedang yang menyilaukan menghantam perisai emas gelap dengan suara yang keras. Bahkan upaya habis-habisan sang pangeran untuk memadatkan perisai emas gelap, hanya sesaat, hancur berkeping-keping dan terfragmentasi. Fragment tak berujung, dengan dampak kekerasan, menyebar kesekeliling. Kedua tetua Hetian Zong, yang tidak jauh dari pangeran, segera dihukum. Fragment cahaya ilahi, seperti bila pedang yang tajam, meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya pada kedua tetua dan memercikkan darah ke seluruh langit. Pada saat yang sama, bahkan sang pangeran terkena pedang, separuh tubuhnya berlumuran darah. Seluruh lengan kanannya berubah menjadi puing-puing, dan kekuatan tumbukan yang sangat besar meledakkannya. Terlebih lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke arah Laner, dan orang-orang di udara tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Laner, yang bergegas ke kiri dan menonjol dari kanan, segera memanfaatkan kesempatan itu, menggunakan cakarnya dan menusuk cahaya berdarah ke seluruh langit dan membunuh pangeran Lian. Wah, wah. Dengarkan saja bila cahaya yang menembus langit, Anda bisa melihat darah berceceran di langit dan daging berterbangan. Bahkan tubuh sang pangeran, yang semula berlumuran darah, kini tertusuk pisau ringan, menjadi seperti saringan. Ceritan yang hendak berhenti itu kembali pecah dan mencapai nada yang lebih mengkhawatirkan. Melihat pemandangan ini, Ye Wu Ji dan tetua tertinggi He Tianzong tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan berteriak kaget. Yong Lian. Kejahatan terkutuk, carilah kematian. Tetua tertinggi memelototi Ji Tianzong, mengunci nafas rohnya, dan segera melambaikan tangannya untuk membunuhnya. Ji Tianzong hendak memanfaatkan situasi ini untuk membunuh pangeran Lian, namun dihadang oleh tetua tertinggi. Cahaya pedang yang diatikam dicegat oleh bayangan tetua Taesang. Keduanya bertabrakan di langit, membuat suara memekatkan telinga dan memercikkan ratusan juta keping. Ji Tianzong tidak terluka, dan Taesang yang lebih tua terguncang hingga seratus kaki. Wajahnya membiru dan merah, dan dadanya naik turun tajam. Meskipun demikian, Taesangcang telah lama mencapai puncak alam Senjun. Dalam hal efektivitas tempur sebenarnya, dia berada di urutan kedua setelah Yan Tiangang dan dapat menduduki peringkat tiga besar di Kekaisaran Besar. Namun dia dan Ji Tianzong melakukan perlawanan, namun tetap mengalami kerugian, dan organ dalam juga terkejut. Dia terkejut dengan hasilnya. Anak laki-laki asing yang sombong, suka membunuh, dan asing. Tetua tertinggi menatap Ji Tianzong dan bertanya dengan suara keras. Dia juga kaget. Tanpa diduga, Ji Tianzong begitu berani bahkan dia menyelinap ke Istana Giok untuk membunuh Pangeran Lian. Pada saat yang sama, setelah mengenali identitas Ji Tianzong, para tetua Taesang, bahkan Pangeran, Ye Wuji dan Yan Tiangang, semuanya tiba-tiba menyadari. Kau lah yang mempermainkannya. Binatang buas yang berani, kamu telah mengambil kemenangan kami. Itu kamu. Itu kamu, Bajingan, yang menyelinap ke dalam kuil dan membuat marah binatang buas itu. Semua orang mengerti bahwa kesimpulan mereka sebelumnya benar, dan Ji Tianzong memasuki kuil sebelum mereka. Dia tidak hanya menjarah harta karun di istana, tetapi juga melepaskan binatang buas yang tertindas, menyebabkan banyak dewa dibantai. Pelaku dari semua ini adalah dia. Tiba-tiba, orang-orang kuat dari berbagai sekte dan keluarga bangsawan fokus pada Ji Tianzong. Orang-orang sangat membencinya, dan mereka semua melontarkan semangat pembunuh yang kejam, dan mereka akan segera mengepungnya. Mereka membenci Ji Tianzong bahkan lebih dari binatang buas yang membantai banyak dewa dan raja. Namun, perhatian orang-orang teralihkan, tekanan laner sangat berkurang, dan dia segera mengamuk. Wah, wah. Itu berubah menjadi bayangan darah, membelah langit, melepaskan puluhan ribu bilah cahaya darah, dan menyapu banyak dewa dan raja. Bang, bang, bang. Kebisingan meledak satu demi satu, darah terciprat ke kerumunan, dan lebih dari selusin dewa terkena, membuat lukanya semakin parah. Akibatnya, Yan Tiangang dan banyak dewa tidak berani diganggu, dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghadapi laner. Yan Tiangang dengan tegas berteriak, Ye Wu Ji, lakukan yang terbaik untuk menghadapi bocah alien itu, astris berikan kami yang galak ini. Menghadapi dilema serangan internal dan eksternal, Yan Tiangang tetap tenang dan tegas, dan segera menyesuaikan tindakan penanggulangannya. Ye Wu Ji memahami niatnya dan segera menganggupkan kepalanya dan berkata, Bagus. Setelah itu, Yan Tiangang dan lebih dari 30 dewa kuat mengepung laner. Ye Wu Ji, tetua Tai Sang, tiga tetua He Tianzong, dan sembilan dewa dari dua keluarga besar bergabung untuk mengepung Jitian Sing. Adapun Pangeran Lian, memanfaatkan pengepungan Jitian Sing dan laner, dia tidak punya waktu untuk mengejarnya. Dia segera mundur dari medan perang dan bersembunyi di kejauhan untuk menyembuhkan lukanya. Dia sangat pintar dan tidak melarikan diri dari Istana Giok. Karena hampir 20 ribu dewa yang ditempatkan di luar Istana Dewa Giok adalah gerombolan. Begitu Jitian Sing bergegas keluar dari kandang dan mengejar Istana Giok untuk membunuhnya, tidak ada yang bisa membantunya melawan. Merupakan pilihan paling bijaksana untuk tinggal di Istana Giok. Dia berdiri di langit 300 mil jauhnya dari medan perang. Ia tidak hanya dapat mengamati situasi di medan perang, tetapi juga tidak dapat terluka oleh gempa susulan dari pertempuran tersebut. Begitu Jitian Sing membunuhnya, dia dapat mendeteksinya terlebih dahulu dan menghindarinya tepat waktu. Selain itu, Ye Wu Ji, Penatua Tai Sang, dan yang lainnya juga dapat membantunya. Pangeran Lian berpikir bahwa dia sangat aman dan merasa lega. Yan Tiangang dan lebih dari 30 dewa juga mengepung laner, membuatnya tidak dapat menerobos. Ye Wu Ji dan 13 dewa juga bergandengan tangan untuk menjebak Jitian Sing. Di permukaan, situasi di lapangan sudah stabil. Jitian Sing dan laner semuanya terkendali, dan mereka semua akan segera dibunuh. Namun, sesuatu yang tidak diharapkan semua orang terjadi. Jitian Sing melihat-lihat selama seminggu. Matanya menyapu Ye Wu Ji, sesepu dari kaisar tertinggi dan lebih dari selusin dewa dan pangeran. Dia tertawa bercanda di sudut mulutnya. Hahayan Tiangang dan lebih dari 30 dewa mengepung laner, kamu Wu Ji hanya membawa selusin dewa untuk mengelilingiku. Sungguh menghina. Apakah laner lebih mengancam daripada aku di matamu? 3.234 Gumaman dan cibiran Jitian Sing terdengar jelas oleh Ye Wu Ji dan yang lainnya. Bahkan laner, yang dikelilingi oleh Yan Tiangang dan yang lainnya tidak jauh dari situ, juga mendengar ini. Bagaimanapun, yang lebih tinggi adalah Tuhan yang lebih tinggi. Laner menjadi kaku saat itu, matanya tiba-tiba terbuka dan menatap Jitian Sing dengan tidak percaya. Pada saat itu, dia kehilangan akal sehatnya. Otaknya kacau dan tidak sadar, seperti kilatan petir, dia langsung tenang. Dia tercengang, matanya tertuju pada Jitian Sing, dan gelombang melonjak di dalam hatinya. Dua garis air mata berdarah keluar dari mataku dan mengalir di pipiku. Kamu? Bagaimana kamu mengenalku? Dia bergumam pada dirinya sendiri, heran dan tertekan. Setelah ribuan tahun, dia akhirnya melihat matahari lagi dan mendengar nama familiar itu lagi. Laner. Namanya. Hanya orang itu yang memenuhi syarat untuk memanggilnya seperti itu. Saat ini, Laner bahkan memiliki ide fantastis di dalam hatinya. Apakah itu dia? Apakah dia kembali? Dia tidak meninggalkanku, tidak melupakan perjanjian kita. Tapi bagaimana dia berubah? Apakah aku salah? Tidak mungkin. Bahkan setelah sepuluh ribu tahun, aku tidak akan pernah melewatkan penampilannya. Dia pasti punya berubah. Sesuatu pasti telah terjadi padanya. Pikiran Laner berubah, dan dia menganggap Jitian Sing sebagai Raja Dewa Giok. Tentu saja, dia hanya mempunyai ide dan dugaan ini, dan tidak yakin untuk memastikannya sama sekali. Tapi saat ini, pedang cahaya, cahaya ajaib, dan bayangan yang tiba-tiba mengganggu pikirannya. Bang, bang, bang. Sua-sua. Laner tenggelam oleh pedang cahaya langit dalam sekejap, dan tubuhnya bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia terbang dalam kebingungan. Ketika pria itu masih di udara, dia membuka mulutnya dan menyemburkan panah berdarah, dan mengeluarkan dengungan yang menyakitkan. Jelas sekali, saat dia sedang kesurupan, Yan Tiangang dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan berhasil menyerangnya. Akibat pukulan ini, dia terluka parah. Lukanya semakin parah, tubuhnya berdarah dan kekuatannya cepat hilang. Yan Tiangang dan yang lainnya memanfaatkan situasi ini untuk mengepung dan melancarkan serangan sengit terhadap Laner. Laner ditekan untuk bertarung, dan cederanya semakin parah. Dia hanya bisa mundur dan menghindar tanpa ada kekuatan untuk melawan. Namun di sisi ini, situasi perang antara Jitian Sing dan Ye Wu Ji serta orang lain mengejutkan semua orang. Dalam menghadapi pengepungan lebih dari selusin dewa, dia dengan jijik tersenyum dan mengangkat pedangnya ke langit. Susunan pedang sutian. Tiba-tiba, 20 ribu titik cahaya muncul di langit, turun seperti hujan meteor. Wah, wah, wah. 20 ribu pedang suci, dengan kekuatan membunuh segalanya, muncul dalam sekejap. Sebagai pusat perilaku Jitian, 100 mil terselubung. Sua-sua. Cahaya pedang berbentuk vertikal dan horizontal, membentuk susunan pedang dalam sekejap, menyegel area ini. Ye Wu Ji, sesepuh tai sang dan lebih dari selusin dewa ditekan oleh susunan pedang. Semuanya merasakan tekanan tiba-tiba meningkat. Tidak hanya sulit untuk bergerak, tetapi kekuatan suci juga diblokir, dan efektivitas tempurnya sangat berkurang. Lebih dari itu, ribuan pedang suci dicurahkan seperti hujan. Banyak pedang-pedang telah berpindah-pindah, dan banyak pedang telah terbentuk. Tiba-tiba, 10 dewa berada dalam masalah. Dengan suara, Sua-sua-sua, yang membelah langit, beberapa dewa hancur berkeping-keping oleh badai pedang, dan bahkan dewa mereka pun terfragmentasi. Kemudian, kedua tetua Hetian Zong ditutupi oleh ratusan lampu pedang dan dipotong menjadi potongan daging dan darah. Hanya Ye Wu Ji, sesepuh tai sang dan beberapa dewa dan pangeran yang masih berjuang untuk mendukung barisan pedang. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan sihir mereka terkuras dengan cepat, efektivitas tempur mereka terus melemah, dan cedera mereka juga meningkat. Jitian Zing berdiri di barisan pedang, mendesak kekuatan susunan pedang dengan seluruh kekuatannya, dan melancarkan pemboman untuk membunuh semua orang. Ye Wu Ji, tetua tai sang dan yang lainnya, dengan kuat menopang tubuh yang terluka parah, dan bergegas menuju Jitian Zing. Ayo pergi bersama dan bunuh dia bersama. Selama kamu membunuhnya, susunan pedang akan hancur dengan sendirinya. Orang-orang tahu bahwa hampir mustahil untuk memecahkan susunan pedang dalam waktu singkat. Hanya membunuh Jitian Zing adalah cara paling sederhana dan efektif. Di permukaan, mereka hanya berjarak 20 mil dari Jitian Zing. Biasanya, sebuah pikiran dapat dengan cepat berpindah ke Jitian Zing. Tapi sekarang, mereka tidak bisa bergerak dalam susunan pedang, mereka hanya bisa terbang dengan keras. Jaraknya hanya 20 li, tapi lebih sulit daripada terbang ke angkasa. Ketika mereka akhirnya bergegas menuju Jitian Zing, beberapa dewa digantung oleh Wan Jian. Ye Wu Ji yang masih hidup, tai sang yang lebih tua, dan pemilik dua keluarga bangsawan juga terluka dan lemah. Sialan, kasar. Kekuatan macam apa yang dimiliki putra ini yang dapat membunuh begitu banyak dewa dan pangeran? Apakah dia telah melampaui kerajaan Tuhan dan kerajaan Tuhan? Tidak peduli seberapa kuat dia, kita sudah bergegas ke sini, dan kita akan segera membunuhnya. Pada saat yang sama, empat orang kuat menaruh semua telur mereka dalam satu keranjang dan mengeluarkan kekuatan paling kuat untuk membunuh Jitian Zing. Namun, ketika segala jenis kekuatan supernatural melanda Jitian Zing, sosoknya menjadi transparan dan kabur. Kekuatan supernatural yang menghancurkan langit dan bumi melewatinya tanpa penundaan dan tidak menimbulkan kerusakan apapun padanya. Melihat pemandangan ini, keempat pria kuat itu tercengang. Tercengang. Sihir macam apa ini? Ye Wu Ji dipenuhi dengan ketakutan. Tetua itu juga sangat terkejut dan berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Saat berikutnya, Jitian Zing mendesak susunan pedang dengan seluruh kekuatannya. Dia memadatkan empat badai dengan delapan ribu pedang, dan menutupi empat orang kuat dari langit. Sua-sua. Cahaya pedang berkedip, dan pedang kif vertikal dan horizontal. Badai pedang, yang menghancurkan langit dan bumi, menggantung dan membunuh empat orang kuat. Dalam cahaya terang pedang, darah dan puing-puing berceceran, dan terdengar gumaman dan jeritan orang-orang. Saat ini, Jitian Zing tidak lagi peduli dengan empat orang kuat itu. Dia terbang keluar dari barisan pedang tanpa menoleh ke belakang dan membunuh Pangeran Lian secara tidak terlihat. Karena badai empat bilah mengumpulkan semua kekuatan susunan pedang Zutian. Ye Wu Ji dan Tai Sang yang lebih tua pasti akan mati, dan tidak ada kemungkinan untuk selamat. Di kejauhan, Pangeran Lian hanya melihatnya menampilkan susunan pedangnya dan bertarung dengan Ye Wu Ji dan yang lainnya. Bahkan Pangeran pun tidak waspada. Pertempuran akan segera berakhir. Sua. Setelah menarik napas, Jitian Zing berpindah lebih dari 300 Li dan muncul di belakang Pangeran Lian. Saat ini, Lian Qin Wang baru saja meminum beberapa pil ajaib, sambil menggunakan keahliannya untuk memurnikan obat, sambil menatap situasi di medan perang. Yan Tiangang dan lebih dari 30 dewa mengalahkan Laner hingga di ambang kepunahan. Hal ini membuat Pangeran Lian merasa sedikit terhibur. Satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah Ye Wu Ji dan orang lain di formasi pedang dapat membunuh Jitian Zing. Saat dia penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran, cahaya menyelaukan tiba-tiba muncul di belakangnya. Nafas kematian yang sangat dingin menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap, membuatnya kedinginan, seperti jatuh ke dalam gudang es. Sua. Dia tanpa sadar berbalik dan melihat cahaya pedang yang menghancurkan langit dan bumi, terus-menerus membesar di wajahnya. Dan wajah familiar itu menatapnya seperti senyuman. Pada saat ini, bahkan Sang Pangeran pun patah hati. 3.235. Bang. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Sekelompok lampu warna-warni yang mempesona, seperti bunga teratai, mekar di langit malam. Bahkan Sang Pangeran, yang memiliki bekas luka, hancur berkeping-keping dan berlumuran darah. Pedang Jitian Zing terpotong dan tubuhnya hancur di tempat. Bahkan keilahiannya rusak parah, dan celahnya terbelah dan berlumuran darah. Kesadarannya kabur dan pusing, dan semangatnya hanyut mengikuti arus, dan dia tidak bisa menahan diri untuk terbang kekejauhan. Dan adegan ini, Ye Wu Ji dan Tai Sang Elder dan yang lainnya tidak bisa melihatnya. Mereka ditekan oleh badai pedang di susunan pedang Zutian, dan mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Yan Tiangang dan banyak dewa serta raja yang berkuasa menemukan bahwa Pangeran Lian diserang dan melihat sosok Jitian Zing. Semua orang kaget dan berseru. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan Sang Pangeran tidak punya waktu untuk melakukannya. Pada saat ini, Jitian Zing mengejar lagi dan memotong keilahian Pangeran Lian dengan seluruh kekuatannya. Dengan suara, klik, bahkan keilahian Pangeran pun runtuh di tempat, meledakan lebih dari selusin puing. Pangeran Lian terjatuh. Jitian Zing melambaikan tangannya dan mengumpulkan lebih dari sepuluh keping dewa ke dalam tas. Pada saat yang sama. Dalam susunan pedang Zutian, keempat dewa berada di saat-saat terakhir. Orang pertama yang dicekik oleh cahaya pedang adalah kepala kedua keluarga. Kemudian, artefak pelindung tetua tertinggi runtuh, dan tubuhnya hancur berkeping-keping, dan keilahiannya terfragmentasi. Ye Uji mendukungnya sampai akhir. Segala macam metode rahasia artefak pertahanan dan kekuatan sihir telah digunakan, tetapi masih tidak dapat memblokir pencekikan Wanjian. Mereka segera hancur menjadi daging dan darah. Lebih dari selusin pecahan keilahian juga terciprat dengan hujan darah dan tersebar di susunan pedang. Semua orang di barisan pedang sudah mati. Formasi pedang Zutian berangsur-angsur berhenti bekerja, dan 20 ribu pedang besar juga melayang di udara. Dengan cara ini, Yan Tiangang dan banyak dewa kuat dapat dengan jelas melihat situasi internal susunan pedang. Seperti yang diketahui semua orang, Ye Uji dan lebih dari selusin dewa pergi untuk membunuh Jitiansing. Sekarang Jitiansing baru saja menembak Pangeran Lian keluar dari barisan pedang. Tapi susunan pedang yang berhenti bekerja itu kosong, dan tidak ada yang tersisa. Ye Uji dan lebih dari selusin dewa telah menghilang. Yan Tiangang dan lebih dari 30 dewa dan pangeran tiba-tiba menjadi pucat dan menunjukkan mata yang sangat ketakutan. Banyak orang tidak bisa menahan tangisnya. Ya Tuhan, Ye Zongzu, mereka, apakah mereka semua dibunuh oleh binatang itu? Susunan pedang berhenti berjalan, bagian dalamnya kosong. Tuhan Ye, mereka pasti dalam masalah. Bagaimana mungkin, Ye Zongzu bergandengan tangan dengan lebih dari selusin orang kuat dan gagal membunuhnya. Dan dia membunuhnya. Siapa orang itu? Bagaimana caranya bisa begitu mengerikan? Dibandingkan dengan yang ganas itu, binatang buas, bocah ini lebih mengerikan. Hati-hati, semuanya. Jika dia membunuh patriarki dan yang lainnya, dia akan datang untuk berurusan dengan kita. Banyak dewa dan pangeran menyadari hal buruk, dan dengan cepat mengecilkan pertahanan, waspada terhadap Jitian Sing. Semua orang memperlambat serangan, mengalihkan perhatian ke Jitian Sing, Laner tiba-tiba mengurangi tekanan. Jitian Sing tidak terburu-buru menyerang. Dia pertama kali terbang ke susunan pedang sutian dan mengumpulkan potongan-potongan para dewa dan pangeran ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian, dia perlahan terbang ke Yan Tiangang dan yang lainnya. Di kejauhan dari kerumunan, dia berhenti di langit, menatap banyak dewa. Banyak dewa dan pangeran, seolah-olah menghadapi musuh besar, tidak hanya ingin menekan Laner, tetapi juga menjaga Jitian Sing. Yan Tiangang juga berhenti menyerang Laner. Dia memandang Jitian Sing dengan tatapan serius, dan berkata dengan suara yang dalam, saya tahu kamu lah orang sebelum saya. Dewa pembunuh Tiansing yang legendaris. Wah, kamu berselisih dengan pangeran Lian, dan kamu berselisih dengan Hezeng. Ini adalah permusuhan antara anda. Tetapi keluarga kerajaan Dayan dan klan ini tidak memiliki dendam terhadap anda. Oleh karena itu, anda harus berhenti, jika tidak kita hanya bisa melawan jalan buntu. Tidak ada yang mengira Yan Tiangang akan mengucapkan kata-kata ini. Kata-kata ini terdengar seperti ancaman bagi Jitian Sing, tetapi mereka sebenarnya takut padanya. Jika tidak diperlukan, orang-orang dari beberapa sekte besar dan keluarga bangsawan sama seperti Yan Tiangang, dan mereka tidak ingin memprovokasi Jitian Sing. Sikap Masyarakat dan pendapat bersatu, dan beberapa pemimpin menggemakan kata-kata Yan Tiangang satu demi satu. Melihat reaksi ini, Jitian Sing juga menunjukkan senyuman dan bergumam pada dirinya sendiri. Untungnya, orang-orang tua ini tidak keras kepala. Mereka juga tahu bagaimana menilai situasi. Ini mudah dilakukan. Jadi, dia menunjuk ke laner di dalam kandang, dan berkata kepada Yan Tiangang dan yang lainnya, itu bukan binatang buas. Dia juga seorang Yan Senzu yang besar. Dia baru saja mengalami beberapa kecelakaan, yang berubah menjadi seperti ini. Anda tidak punya permusuhan dengannya. Anda memasuki Istana Giyok demi kekayaan dan peluang. Bahkan jika Anda membayar harga yang menyakitkan dan membunuhnya hari ini, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Nah, jika kamu melepaskannya, aku tidak akan mempermalukanmu. Kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Ini, Yan Tiangang segera ragu-ragu dan tidak berkata apa-apa. Para dewa dan raja dari beberapa sekte dan keluarga bangsawan juga tergerak oleh kata-kata Jitian Sing dan berhotbah kepada Yan Tiangang satu demi satu. Lao Zhu, anak itu benar. Kita benar-benar tidak perlu bertarung dengan binatang buas ini. Anak itu tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian terhadap kita. Selama kita menjanjikan kondisinya, kita tidak perlu bertengkar dengannya. Saya dapat melihat bahwa anak laki-laki itu sedang mencoba menyelamatkan binatang buas ini. Dia tidak ingin bertarung dengan kita ketika tidak diperlukan. Lao Zhu, ayo lepaskan binatang buas ini, dan kita tidak akan menyerang sungai dengan anak itu. Air sumur. Mendengar nasihat orang-orang, Yan Tiangang diam-diam mengerutkan kening dan dengan cepat berkomunikasi dengan akal ilahi dan menjelaskan kepada mereka. Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Bocah itu menyelinap ke istana Giyok sebelum kita. Jika ada warisan dan harta di istana, dia pasti mendapatkannya. Sekarang istananya adalah hancur dan tidak ada yang tersisa. Bahkan jika kita tidak memiliki konflik dengannya, kita tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga di kuil. Terlebih lagi, dia sangat peduli dengan binatang buas ini sehingga dia harus melakukan hal lain. Ini binatang buas itu telah disegel di sini selama ribuan tahun. Ia pasti memiliki hubungan yang baik dengan Raja Dewa Giyok. Bisakah kita melewatkannya? Setelah analisis Yan Tiangang, banyak dewa tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Orang-orang mulai ragu apakah akan melepaskan Laner. Jika Anda melepaskan Laner, Anda tidak akan bertarung dengan Jitian Sing. Namun kebanyakan dari mereka kembali dengan tangan kosong. Jika Anda tidak memasukkan Laner, rahasia Istana Giyok dapat ditemukan dari Laner. Namun mereka pasti akan bertarung dengan Jitian Sing, dan kemudian mereka harus membayar harga yang tragis. Pada saat masyarakat ragu-ragu dan bimbang. Jitian Sing melihat gagasan orang-orang itu dan segera mencibir, karena Anda tidak mau dan masih ragu-ragu, saya akan membantu Anda membuat keputusan. Ketika kata-kata itu jatuh, dia dengan berani mengayunkan pedang penguburan, menumpahkan cahaya pedang, dan membunuh lebih dari selusin dewa. 3.236 Suwa, suwa-suwa. Di bawah cahaya pedang, ruang berada dalam kekacauan. Lebih dari sepuluh dewa yang ditutupi oleh cahaya pedang juga mengubah penampilan mereka dengan ketakutan di mata mereka. Mereka telah melihat cara membunuh dewa. Mereka tegas dan kejam. Tentu saja, tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Mereka hanya bisa mundur sekuat tenaga, dan mencoba yang terbaik menggunakan kekuatan pertahanan mereka untuk melawan cahaya pedang. Bang, bang, bang. Di seluruh langit, cahaya pedang terpotong pada sepotong perisai emas, mengeluarkan suara tumpul dan memercikan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya enam dari mereka yang selamat dan sehat, dan delapan lainnya terbang keluar, memercikan darah dan menjerit kesakitan. Meskipun mereka menyelamatkan nyawa mereka, tubuh mereka tidak hancur. Namun, luka mereka lebih parah, dan efektivitas tempur mereka juga menurun. Ini adalah peringatan Jitian Sing kepada semua orang. Setelah satu gerakan, dia tidak melakukannya lagi. Namun Yan Tiangang dan banyak dewa serta pangeran merasa sangat terhina dan gemetar karena marah. Brengsek! Kamu liar sekali! Jika kamu tidak setuju, kamu akan dibunuh. Bisakah kamu mentraktirku ketika kekaisaran besar? Wah, kamu memaksa kami! Yan Tiangang dan banyak dewa dan pangeran, sambil minum dingin dan mengumpat, menyerang Jitian Sing pada saat yang bersamaan. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk menampilkan keterampilan dan keterampilan unik mereka, dan melepaskan cahaya dan bayangan seni dewa yang luar biasa, yang turun dari langit dan meraung ke arahnya. Melihat ini, Jitian Sing mengangkat alisnya dan terkekeh, haha, itu benar-benar sekelompok orang superior yang terbiasa mendominasi. Saya lebih suka mengorbankan lebih banyak nyawa daripada menderita hinaan dan hinaan. Saat dia berbicara, dia menggunakan tinju gajah naga dengan tangan kirinya dan pedang penguburan dengan tangan kanannya untuk menghadapi musuh dengan seluruh kekuatannya. Boom! Bayangan virtual gajah naga besar gunung, membawa kekuatan luar biasa, bergemuruh ke arah Yan Tiangang dan yang lainnya. Pedang di langit juga menari-nari cahaya dingin di seluruh langit. Bang! 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 Tabrakan ilahi seni yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Cahaya dan bayangan dari semua jenis kekuatan supernatural terfragmentasi dan tersebar di mana-mana. Jitian Sing diguncang mundur ribuan kaki jauhnya. Jubah putih dan rambut hitamnya tertiup angin kencang, dan wajahnya pucat. Lagi pula, dia dihadapkan dengan lebih dari 30 dewa superior. Sungguh luar biasa bahwa kita belum ditembak dan dibunuh oleh pihak lain. Tentu saja. Lebih dari 30 pangeran berduka. Lebih dari separuh dewa tersapu oleh cahaya pedang dan roh pedang. Hanya Yan Tiangang dan para pemimpin beberapa keluarga sektarian yang selamat dan sehat. Garis pertempuran rakyat hancur. Jitian Sing memanfaatkan situasi ini untuk mengejar, Laner juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dan membunuh beberapa dewa yang terluka parah. Meskipun, ada lebih dari 30 orang di pihak Yan Tiangang. Dibandingkan dengan Jitian Sing dan Laner, mereka memiliki keunggulan absolut dan jumlahnya lebih dari 10 kali lipat. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Ternyata Jitian Sing dan Laner lah yang menyerang Yan Tiangang dan yang lainnya sebelum dan sesudahnya. Dalam 20 menit, ada lebih dari 10 dewa yang mati di bawah kepemimpinan Jitian Sing dan Laner. Bahkan Yan Tiangang terluka parah dan terlihat berantakan. Masalahnya telah sampai pada titik ini, Yan Tiangang dan banyak dewa benar-benar putus asa. Terus bertarung, mereka akan mati di sini, dan tidak bisa membunuh Jitian Sing dan Laner. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menahan penghinaan dan kemarahan, mengesampingkan martabat dan wajah mereka, dan berbalik dalam kebingungan untuk melarikan diri. Yan Tiangang dan para pemimpin 4 sekte berperang melawan Jitian Sing dan Laner. 20 dewa lainnya melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap mata, mereka bergegas keluar dari gerbang kuil dan terbang ke lautan awan. Melihat banyak dewa dan pangeran melarikan diri dari kuil, Yan Tiangang dan keempat pemimpin sekte berbalik dan melarikan diri ke gerbang kuil. Hampir 20 ribu dewa, yang menjaga lautan awan, mengelilingi kuil, menunggu dengan cemas dan khawatir. Dalam beberapa jam terakhir, mereka mendengar suara gemetar bumi dan ledakan yang datang dari istana. Anda tidak perlu melihatnya. Itu adalah suara pertarungan banyak orang kuat. Namun, perang di istana berlangsung begitu lama dan tidak ada tanda-tanda akan meredah. Betapapun cemas dan khawatirnya, kekuatan utama elit dari berbagai kekuatan harus mematuhi istana para dewa dan tidak berani menerobos tanpa izin. Akhirnya, di bawah tatapan cemas, penuh harap, dan cemas dari 20 ribu dewa, beberapa sosok terbang keluar dari gerbang kuil. Suwa, suwa, suwa. Mereka adalah beberapa dewa superior dari kekuatan yang berbeda. Mereka semua berlumuran darah, terluka parah dan sekarat. Mereka seperti anjing yang kehilangan keluarga mereka. Mereka melarikan diri dengan panik dan tidak memiliki martabat dan bangsawan masa lalu. Tiba-tiba melihat pemandangan ini, hampir 20 ribu dewa tercengang, dan banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut dan terkejut. Orang tidak menyangka bahwa dewa superior yang kuat itu juga akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Lalu, ada lebih dari selusin berlumuran darah, dewa-dewa atas yang tertekan, seperti kilat terbang keluar dari gerbang istana. Mereka terbang di atas lautan awan dan melarikan diri ke kejauhan. Mereka juga berteriak, lari, keluar dari sini. Apa yang kamu lakukan? Lari, lari, atau semua orang akan mati. Teriakan banyak dewa dan pangeran bergema tanpa henti di lautan awan. 20 ribu dewa terkejut di dalam hati mereka, dan ketika mereka mendengar seruan darah dan darah ini, mereka bahkan lebih ketakutan dan terkejut. Kerugian Kekuatan utama elit dari banyak kekuatan secara tidak sadar berbalik dan melarikan diri dari istana Giyok. Hanya 10 keluarga sektarian teratas yang ragu-ragu untuk mempertimbangkannya dan memutuskan untuk melihat situasinya. Pada saat ini, 5 sosok terbang keluar dari gerbang istana. Suwa, suwa-sua Banyak dewa yang melihat dari dekat, yaitu Yan Tiangang dan pemimpin 4 sekte. Kelima dewa superior ini adalah yang terkuat di Kekaisaran. Tak disangka, malah mereka juga terluka, malu untuk kabur. Di bawah ini, sinar keberuntungan dan harapan terakhir dari banyak dewa juga hancur. Melihat Yan Tiangang dan yang lainnya melarikan diri dengan cepat, semua orang di luar gerbang istana berbalik dan lari. Setelah beberapa helaan nafas, gerbang candi menjadi kosong dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Pada saat yang sama, Laner penuh dengan api berdarah dan mematikan dan bergegas ke gerbang. Dia telah membunuh mata merah, terlepas dari runtuhnya tubuh dewa, kapan saja mungkin dalam situasi koma, tetapi juga mengejar dewa-dewa itu. Namun, Ji Tian Sing melepaskan tangan emasnya, memegang erat dan menghentikannya. Jangan kejar orang miskin. Laner dipenjara oleh telapak tangan raksasa cahaya keemasan, berjuang mati-matian dan tidak bisa bergerak. Mendengarkan pengingat Ji Tian Sing, dia berteriak dengan marah, lepaskan aku. Ji Tian Sing melambaikan cahaya ajaib dan menutup gerbang kuil. Dia menggandeng Laner dengan tangan emasnya dan berbalik untuk berjalan menuju istana. Dalam keadaanmu saat ini, jika kamu benar-benar ingin mengejar ketinggalan, kamu akan mati dalam seratus waktu yang menarik. 3237 Meskipun begitu, suasana hati Laner sangat berfluktuasi, menerima terlalu banyak rangsangan, sedikit gila, dan tidak terkendali. Tapi sekarang setelah perang usai, istana Giok menjadi sunyi. Dia juga ditangkap oleh Ji Tian Sing, tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan lebih sulit untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang, dan nyala api berdarah yang keluar dari tubuhnya berangsur-angsur padam. Baiklah, biarkan aku pergi sekarang. Dia menunduk dan berkata dengan suara rendah. Melihat suasana hatinya sangat stabil, Ji Tian Sing melepaskan telapak tangan raksasa emas itu. Benar saja, dia berdiri di atas reruntuhan dengan kepala tertunduk dan terengah-engah. Lukanya sangat parah hingga tubuhnya dipenuhi luka dan tulang. Jika cederanya lebih serius, tubuhnya akan roboh. Selain itu, rohnya telah bermutasi dan cacat, dan rusak parah hingga dia sekarat. Saat ini, dia hanya merasa kedinginan dan lemah, matanya hitam, dan dia akan pingsan kapan saja. Ji Tian Sing tentu saja dapat melihat betapa seriusnya cederanya. Melihat anak anggrek hampir berdiri dengan goyah, dia segera mengeluarkan dua dewa dan, dan meneruskannya ke LANR di depannya. Ambillah dua pil ajaib ini, stabilkan dulu lukanya, atau fondasi sintomu akan hancur. LANR leng untuk sementara waktu, tidak pergi menjemput kedua dewa dan itu. Dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya berlumuran darah dan air mata, matanya menatap tajam ke arah Ji Tian Sing. Bahkan saat kesadarannya semakin redup dan matanya kabur. Namun dia mencoba membuka matanya, mencoba melihat Ji Tian Sing. Melihat reaksinya seperti ini, Ji Tian Sing tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, kamu telah terluka seperti ini, bisakah kamu meminum pilnya dulu, mari kita bicarakan hal lain. Jangan khawatir, kedua pil itu baik-baik saja. Jika aku ingin menyakitimu, aku bisa membunuhmu dengan beberapa gerakan. Kenapa aku harus melakukan sesuatu terhadap pil? LANR masih bergeming dan tidak melihat kedua pil itu. Dia menatap Ji Tian Sing dengan samar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah serak, siapa kamu? Mengapa kamu tahu nama saya dan mengapa kamu ingin menyelamatkan saya? Ji Tian Sing sangat tidak berdaya dan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia harus bertanya, apakah saya akan memberitahu Anda jawabannya, dan Anda akan meminum kedua pil itu? Faktanya, kedua pil ajaib tersebut dimurnikan oleh Raja Dewa Giok dan secara khusus digunakan untuk menyembuhkan LANR. Sebelumnya Ji Tian Sing mengambil semua harta karun di rumah batu, termasuk pil ajaib itu. LANR berpikir sejenak dan mengangguk. Ji Tian Sing sedikit terhibur dan menjelaskan, nama saya Tian Sing. Saya datang ke sini untuk mengejar musuh. Saya datang untuk melihat buku dan slip Giok yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Giok, dan kemudian saya tahu bahwa Haha benarkah? Nada suara LANR sedikit sedih dan mencibir, dan matanya menjadi lebih rumit. Ada sindiran dan cibiran, dingin hati dan kehilangan. Ji Tian Sing sakit kepala dan berpikir, orang ini pasti salah paham, kan? Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Untungnya, LANR tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengambil dua pil emas dan menelannya. Sua. Dua pil ajaib ke dalam tubuhnya, segera memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, meledak dari kekuatan suci yang luar biasa dan perkasa. Tubuh LANR langsung terkejut, dan tubuhnya bergetar hebat. Dia mendengus kesakitan, matanya terpejam dan dia mengalami koma. Namun sebelum dia koma, dia membuka matanya dan menatap Ji Tian Sing dengan minuman dingin, kamu tidak ingin menipuku. Itu kamu. Setelah itu, dia mengalami koma total dan jatuh keruntuhan. Ji Tian Sing tidak punya pilihan selain mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, dia seharusnya tidak terlalu terstimulasi, apakah dia gila? Dia berkata begitu, tetapi hatinya sangat kusut dan ragu-ragu. Awalnya, LANR tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati LANR, jadi dia pergi. Setelah meninggalkan Istana Giok, dia pergi mencari tempat untuk berlatih dalam pengasingan. Dia dengan cepat menyempurnakan banyak keilahian Raja Dewa, dan segera dia bisa menerobos ke Jiu Xiong Senjun. Tetapi, dia memiliki hubungan yang baik dengan Raja Dewa Giok. Setelah datang ke Istana Giok, dia mempelajari kisah Raja Dewa Giok dan LANR. Dia merasa sedikit simpati pada dua pria malang ini. Terlebih lagi, dia secara keliru masuk ke ruang bawah tanah dan memutus rantai penindasan LANR, yang menyebabkan pertempuran berikutnya. Selain itu, dia juga mengambil harta dan material dari Raja Dewa Giok. Secara emosional, dia tidak bisa melakukannya. Kini, ada dua pilihan di hadapannya. Pertama, dia meninggalkan Istana Giok, terlepas dari hidup atau mati LANR. Bagaimanapun, dia juga meminum pil ajaib yang dimurnikan oleh Raja Dewa Giok, dan lukanya tidak akan terlalu fatal. Bahkan jika dia tidak membantunya, dia tidak akan mati. Hanya saja tubuhnya mungkin hancur, atau fondasi Sinto bisa hancur. Kedua, ikuti hati yang baik dan baik hati, berusaha membantu LANR menyembuhkan lukanya, untuk mencari hati nurani yang bersih. Namun jika Anda melakukannya, LANR mungkin akan disalahpahami dan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Setelah ragu-ragu sejenak, Ji Tian Sing akhirnya mengambil keputusan. Tolong, bukan karakter pria ini yang tidak bisa membantu orang yang sekarat. Saat dia berbicara, dia memanggil Yu Nyao dan Jike dalam ruang dan waktu yang terdistorsi dengan kesadaran ilahi. Bukan suatu kebetulan, Jike sedang berada di momen kritis latihan tertutup dan tidak bisa diganggu. Hanya ketika Yu Nyao bisa pergi, dia menerobos alam untuk waktu yang singkat dan menggunakan kekuatannya untuk menghangatkan fondasinya. Mendengar panggilan Ji Tian Sing, dia meninggalkan menara Ji U Tian Si Jue dan muncul di depan Ji Tian Sing. Tian Sing, apa yang bisa saya bantu? Yu Nyao yang mengenakan gaun putih panjang terlihat lebih dingin dan cantik dari sebelumnya. Ji Tian Sing menunjuk LANR 10 langkah jauhnya dan menjelaskan kepada Yu Nyao, sekarang aku berada di Istana Giok, binatang buas yang tampak ganas itu adalah kekasih Raja Dewa Giok. Dia menceritakan keseluruhan cerita kepada Yu Nyao, insiden dan identitas asli LANR. Setelah mendengar ini, Yu Nyao mengerti maksudnya. Tian Sing, kamu ingin membantu LANR menyembuhkan lukanya, tetapi kamu tidak ingin dia salah paham, jadi izinkan aku membantumu untuk menghindari kecurigaan, bukan? Ji Tian Sing mengangguk. Yun Nyao mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, Tian Sing, sebenarnya, kamu tidak perlu menghindari kecurigaan. Apapun yang kamu lakukan, kami percaya padamu. Ji Tian Sing tersenyum pahit, tentu saja kamu percaya padaku, tapi LANR ini tidak bisa melakukannya. Dia bingung dan salah paham. Tentu saja. LANR, yang sedang koma, berada dalam kondisi kesadaran yang samar-samar. Dia seperti berbicara dalam mimpi. Suaranya sedih dan terputus-putus, Safir kamu kembali. Aku sudah lama menunggumu. Kenapa kamu ingin bersembunyi dan berubah datang menemuiku? Apakah kamu lagi pula? Aku bosan tidak ingin melihat apakah aku monster. Mendengar. Kata-katanya, Ji Tian Sing dan Yu Nyao saling berpandangan. Ji Tian Sing tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya dan berkata, saya berkata, ada kesalahpahaman besar. 3238. Oksesi LANR terlalu dalam, dan sekarang dia koma, tidak sadarkan diri. Ji Tian Sing dan Yu Nyao tidak bisa menjelaskan apapun padanya saat ini. Keduanya hanya bisa membawa LANR yang koma dan terbang ke kedalaman Istana Giyok. Di tepi ruang yang jaraknya ribuan mil, gunung dan rumah batu di puncak gunung masih utuh. Ji Tian Sing dan Yu Nyao mendarat di sini dan menempatkan LANR di ruang rahasia. Kemudian, Ji Tian Sing menggunakan keterampilan sihirnya untuk membantu LANR menyembuhkan lukanya. Yu Nyao berdiri di sana, menjaga LANR dan melindungi Dharma Ji Tian Sing. Seiring berjalannya waktu, darah dan luka LANR sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ji Tian Sing menghabiskan setengah hari untuk membantunya menyembuhkan trauma, dan kemudian mulai menggunakan dong untuk merawat organ dalamnya. Cedera organ dalam lebih menyusahkan, setidaknya selama beberapa hari. Sedangkan untuk cedera ru adalah yang tersulit dan hanya bisa menduduki peringkat terbawah. Dengan cara ini, waktu berlalu hari demi hari. Ji Tian Sing telah menggunakan keterampilan dan metode castingnya sepanjang waktu, dan dia tidak berhenti, dan dia tidak merasa lelah. Di Istana Batu Giyok ini, kekuatannya sangat berlimpah, seolah tidak ada habisnya. Lima hari kemudian, organ dalam LANR stabil. Meski begitu, dia masih koma. Namun lukanya tidak akan terus memburuk, kehidupannya dan fondasi Sinto tetap terjaga. Ji Tian Sing menghabiskan delapan hari lagi menggunakan keterampilan sihirnya untuk menyembuhkan rohnya. Saat luka jiwanya sudah stabil, semuanya akan baik-baik saja. Ji Tian Sing mengeluarkan dua pil ajaib untuk diminumnya, lalu dia tertidur. Kekuatan suci di tubuhnya secara otomatis beroperasi untuk pulih dari cederanya. Setelah semua ini, Ji Tian Sing berhenti bekerja. Dia memandang Yun Yao di satu sisi dan berkata dengan prihatin, Yao Yao, kamu telah membantuku melindungi Dharma selama lebih dari sepuluh hari. Kamu pasti lelah. Pergi dan istirahatlah. Yun Yao dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya menonton. Aku tidak lelah. Namun, kamu adalah orang yang paling lelah ketika kamu merapal mantra terus-menerus dalam waktu yang lama. Kamu pergi untuk memulihkan diri. Aku di sini untuk mengawasinya jika dia bangun, kamu akan membuat kesalahan di sini. Ji Tian Sing memikirkannya sejenak, menganggup dan berkata, ini bagus. Setelah perang ini dan membantunya sembuh selama lebih dari sepuluh hari, saya merasakannya sendiri. Kekuatan telah menembus lagi, dan saya hampir mencapai kemacetan. Bagaimanapun, dia tidak aktif dan tidak akan bangun setidaknya selama sebulan. Memanfaatkan periode waktu ini, saya pergi ke pagoda untuk berlatih dalam pengasingan, dan berusahalah untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Yu Nyao menunjukkan sedikit senyum lega dan mengangguk, baiklah, cepat pergi. Ji Tian Sing tidak lagi menunda waktu, mengorbankan pagoda sembilan hari sepuluh juwe, sosok itu melintas di dalamnya. Dengan rentangan tangan kanannya, Yu Nyao menggenggam pagoda yang melayang di udara dan meletakkannya di telapak tangannya. Kemudian, dia duduk bersila di tempat yang sama, diam-diam melatih tenaga untuk mengatur nafas. Tidak jauh dari tangan kirinya, Laner terbaring di tanah tak bergerak, dalam tidur. Begitu Laner bangun, dia akan mengetahuinya untuk pertama kalinya. Jika Laner menjadi gila lagi, dia juga dapat segera mundur, atau menghubungi Ji Tian Sing untuk meminta bantuan. Ji Tian Sing tidak segera mulai berlatih setelah memasuki ruang waktu yang terdistorsi. Dia terbang ke pohon api darah, terbang mengelilingi pohon dan mengamatinya dengan cermat. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Dalam pertempuran sebelumnya, ada banyak dewa dan orang kuat yang jatuh. Pohon dewa api darah telah menyerap darah dan kekuatan roh yang sangat besar, dan jelas telah meningkatkan satu lingkaran. Bahkan di cabang-cabang yang gundul, ada lebih dari separuh tunas ungu, suatu keadaan yang tumbuh subur. Di masa lalu, pohon dewa api darah hanya setinggi 10 ribu kaki dengan cabang-cabang yang gundul. Namun kini, tinggi pohon keramat tersebut telah mencapai lebih dari 12 ribu zang, dan 70 persen cabangnya telah bertunas. Bahkan, pada 30 persen cabang, pucuk tersebut berubah menjadi daun berwarna ungu. Secara keseluruhan, pohon api darah tidak hanya tumbuh tinggi, tetapi juga semakin sejahtera. Nafas kekuatan sucinya lebih kuat, dan nyala api darah yang membara juga lebih ganas dan menyelaukan. Jitiansing berjalan mengitari pohon suci, berhenti di titik asalnya, menunjukkan senyum bahagia, dan berbisik, meskipun pohon dewa ini masih setingkat raja. Namun, dengan tingkat pertumbuhannya, diperkirakan dalam beberapa tahun, pohon itu akan tumbuh. Akan menjadi pohon tingkat raja, pada saat itu, pohon keramat ini akan mampu bersinar dengan kecemerlangan yang lebih mempesona. Dalam hal ini, Jitiansing memiliki keyakinan dan harapan yang kuat. Baru saja dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Jike berada pada saat kritis yang berdampak pada empat aspek kerajaan Tuhan. Ini adalah cara baginya untuk dipromosikan, dari samping ke tengah. Tentu saja hal ini tidaklah mudah. Namun, Jitiansing yakin dengan bakatnya dan yakin bahwa dia akan segera mampu menerobos. Naga putih, Ji Wushuang, Naga hitam, dan Qianyu juga mengabdikan diri untuk berlatih. Hari ini, mereka adalah raja dewa berikutnya, dan kekuatannya tidak cukup dalam. Mereka tahu bahwa kecepatan peningkatan Jitiansing terlalu merugikan langit, sehingga tidak mungkin mereka bisa mengejarnya seumur hidup. Oleh karena itu, target yang mereka kejar adalah Jike dan Yunyao. Bagaimanapun, Yunyao telah menembus empat tingkat negara bagian Senjun, dan Jike akan segera mencapai tingkat keempat. Mereka tidak ingin ditarik ke bawah terlalu jauh, berusaha meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga untuk mendapatkan perlindungan diri. Di masa depan, dia dapat melindungi dirinya sendiri dari menambah masalah pada Jitiansing. Melihat semuanya baik-baik saja dan situasi berkembang ke arah yang baik, Jitiansing sangat senang. Jadi dia duduk bersila di bawah pohon api darah dan mulai menghitung barang rampasan. Kali ini di Istana Giok, dia menjadi pemenang utama. 50 pasukan memimpin dalam menemukan Istana Giok, dan butuh 10 tahun untuk melepaskan blokade dan membuka gerbang istana. Pada akhirnya, lebih dari 90 persen dari 400 dewa dari 50 kekuatan mati. Pada akhirnya, kurang dari 50 orang melarikan diri dari Istana Giok hidup-hidup. Mereka membayar harga yang mahal, tetapi tidak mendapatkan manfaat apapun. Jitiansing memiliki semua harta karunnya. Panennya berasal dari dua aspek, satu adalah bahan tingkat raja yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Giok, ramuan ilahi, dan naskah rahasia seni bela diri. Yang kedua adalah dari reruntuhan medan perang, setelah banyak dewa dan orang kuat jatuh, tersebar di reruntuhan pecahan keilahian. Adapun artefak dan perlengkapan kerajaan tersebut, Jitiansing terlalu malas untuk membersihkannya. Dia tidak akan menggunakan alkimia dan material yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Giok dalam latihan ini. Itu cukup untuk memurnikan potongan keilahian Raja Dewa, dikombinasikan dengan sejumlah besar batu sumber dan batu dewa. Setengah jam kemudian, Jitiansing menghitung hasil rampasan dan mendapatkan hasilnya. Total ada 132 buah keilahian, termasuk lebih dari 90 buah Raja Dewa Atas dan lebih dari 40 buah Raja Dewa Tengah. Meskipun ada beberapa bagian ketuhanan, namun tidak lengkap. Namun, hal ini tidak mempengaruhi pemurnian dan pembelajaran aturan Sinto oleh Jitiansing. Setelah menghitung, dia berbisik pada dirinya sendiri, omong-omong, saya harus berterima kasih kepada Laner karena telah mengumpulkan begitu banyak keilahian. Saya tidak membunuh begitu banyak dewa. Kebanyakan dari mereka dibunuh olehnya. 3239. Itu benar. Dalam hal jumlah dewa yang terbunuh, Jitiansing tentu saja tidak lebih baik dari Laner. Namun, Laner membunuh para dewa yang terluka parah dan memiliki kekuatan yang buruk. Meskipun hanya ada sedikit dewa dan pangeran yang dibunuh oleh Jitiansing, mereka adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang hidup sampai akhir dan memiliki kekuatan terkuat. Misalnya, Ye Wu Ji, Pangeran Lian, tetua tertinggi He Tianzong, dan pemimpin dua klan besar. Segera, dia menyingkirkan pemikiran ini dan mulai menggunakan kahliannya untuk menyempurnakan bagian dari status ketuhanannya. Ada keheningan di bawah pohon suci. Ratusan juta cabang, mengirimkan gumpalan kekuatan sihir darah, dituangkan ke tubuh Jitiansing dan orang lain untuk membantu orang berlatih. Waktu berlalu, potongan-potongan ketuhanan disempurnakan oleh Jitiansing untuk digunakan sendiri. Dia telah mencapai puncak dari delapan level. Selama dia berhasil menembus kemacetan, dia bisa naik ke tingkat ke sembilan negara bagian Senjun. Saat ini, kekuatannya melonjak pesat, dan jumlah hukum Sinto juga bertambah. Hal ini memungkinkan dia untuk tumbuh, menguat dan menguatkan. Tak terlihat, sekali lagi menimbulkan kemacetan, menuju negara Raja Dewa Sembilan. Suatu hari, lima hari, sepuluh hari. Jitiansing melupakan perjalanan waktu dan tenggelam dalam proses menjadi semakin kuat. Tanpa disadari, empat tahun telah berlalu. Pada saat ini, dia telah selesai menyempurnakan 132 buah keilahian. Dari pecahan tersebut, dia menyerap 30 jenis hukum Sinto dan memadatkannya menjadi keilahiannya sendiri. Dengan cara ini, jumlah hukum Sinto yang dimilikinya mencapai 340. Pada awalnya, ketika jumlah hukum yang dia kuasai melebihi angka 300, dia menciptakan keajaiban yang tak terlihat. Sekarang, dia berada di jalan keajaiban. Selain itu, kekuatan sucinya juga mencapai batas 8 level dan akhirnya berhasil menembus kemacetan. Pada hari ini, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan suci dan mengeluarkan nafas yang luar biasa dan luar biasa. Cahaya keemasan di langit memadat menjadi 9 bayangan naga yang melingkar di atas pohon api darah selama 2 hari hingga menghilang. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Jitiansing adalah terobosan alami. Dia akhirnya mencapai kerajaan Tuhan 9, tidak jauh dari alam Tuhan. Setelah terobosan berhasil, ia berlatih pengasingan selama 3 bulan untuk menstabilkan fondasi Sinto. Ketika dia menyelesaikan kultivasinya, kekuatannya meningkat lebih dari 5 kali lipat, dan nafasnya menjadi lebih misterius dan terkendali. Dia bangkit dan meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi dan terbang keluar dari pagoda 9 hari dan 10 juwe. Suwa. Saat berikutnya. Dia muncul di ruang rahasia, berdiri di samping Yunyao. Dan kali ini, adegan di ruang rahasia tidak terduga baginya. Seperti sebelumnya, Yunyao masih duduk di tanah dengan tenang dan tenang, menjaga postur latihan Gong dan mengatur nafas. Tapi dia tidak menggunakan kahliannya. Dia membuka matanya dan melihat Laner di sebelah kirinya. Laner, yang seharusnya terbaring di tanah dan dalam keadaan tidak aktif, berdiri. Dia sedikit membungkukkan pinggangnya, matanya dingin, menatap Yunyao dengan waspada, menunjukkan permusuhan yang kuat. Melihat pemandangan ini, Jitian Singdang mengerutkan kening. Tanpa ragu-ragu, dia tanpa sadar mengambil langkah ke depan dan memblokir Yunyao di belakangnya. Peristiwa ini disebabkan oleh dia. Jika Yunyao melakukan kesalahan atau disakiti oleh Laner, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Untungnya, Laner tidak bermaksud menyerang. Kemunculan Jitian Singdang memecah suasana dingin di ruang rahasia. Mata Laner dan Yunyao terfokus padanya. Jitian Singdang mengerutkan kening dan memandang Laner dan bertanya, setelah kamu meminum sendan, tidakkah kamu ingin tidur selama sebulan sebelum bangun? Bagaimana kamu bisa bangun pagi dalam 20 hari terakhir? Selama kamu koma, Yao Yao telah merawatmu. Jika Anda tidak menghargainya, Anda masih memusuhi dia. Sikap. Laner terhadap Yunyao membuatnya merasa sedikit tidak senang, jadi dia mulai bertanya. Tanpa diduga. Laner tidak hanya tidak memiliki rasa bersalah, tetapi juga memiliki pandangan yang rumit pada Yunyao. Lalu, dia melirik Jitian Singdang dengan mata dingin dan senyum pahit mengejek diri sendiri, suaranya sedikit sedih dan mencibir, Yao Yao Yao. Haha apakah kamu begitu membelanya? Ya, dia wanita cantik, dan aku hanyalah monster jelek. Saya mengerti. Jitian Singdang terdiam dan berkata, Halo, saya Tian Sing, ini istriku Yunyao, apa yang kamu bicarakan? Di mana Laner mendengarkan apa yang dia katakan? Dia hanya mendengar dua kata kunci, dan langsung menangis, seperti cibiran gila, istri. Haha dua kata yang sangat berharga, kamu juga mengatakannya kepadaku pada tahun-tahun itu. Sekarang, orang yang kamu panggil istrimu tapi itu menjadi dia. Pada saat yang sama, Laner terhuyung mundur, seolah-olah sangat lemah, hampir jatuh ke tanah. Jitian Singdang semakin tertekan dan ingin menjelaskannya lagi. Saat ini, Yunyao mengulurkan tangan untuk memeluknya dan menggelengkan kepalanya. Tian Singdang, Laner tidak sadar sekarang. Jangan bicarakan itu. Dia ditinggalkan oleh kekasihnya, ditindas selama ribuan tahun, dan menderita pukulan yang begitu berat. Serangkaian pukulan berat ini, tentu saja, akan membuatnya gangguan emosi. Biarkan dia tenang dan kami akan menjelaskan kepadanya. Setelah mendengarkan nasihat Yunyao, Jitian Singdang secara alami melepaskan untayan cahaya bulan dingin yang tak terhitung jumlahnya. Nona Laner, orang tua itu masih di sana, tapi dia belum kembali. Kami semua tahu bahwa Anda tergila-gila tanpa penyesalan, membayar terlalu banyak, dan menanggung terlalu banyak. Tapi tolong jangan dibutakan oleh kebencian. Nada suara Yunyao lembut, suaranya seperti angin musim semi dan hujan, membasahi segala sesuatu secara diam-diam. Secara khusus, dia diam-diam melepaskan ribuan cahaya bulan yang dingin, lebih menenangkan dan menghilangkan efek dari jiwa. Laner, yang berada dalam keadaan emosi dan kegilaan, secara bertahap jauh lebih tenang dan lebih tenang. Tangisannya perlahan meredah, dan dia duduk di tanah dengan punggung menempel ke dinding. Dia menundukkan kepalanya dengan agak lemah, matanya tertuju ke tanah, dan tidak berkata apa-apa. Yunyao terus menggunakan keterampilan sihirnya untuk menenangkan suasana hati Laner dan memulihkan kewarasannya. Pada saat yang sama, dia mulai membimbing Laner secara bertahap. Nona Laner, kekasihmu adalah Chow King Yu, juga dikenal sebagai Raja Dewa Giyok. Entah ribuan tahun atau miliaran tahun, Anda pasti masih mengingatnya bukan? Haha, L.A.N.R. hanya mencibir dan menolak menjawab pertanyaan ini. Karena jawabannya tidak diragukan lagi. Nada dan kecepatan bicara Yunyao tetap tidak berubah. Dia melanjutkan, Chow Sing Yu adalah keturunan kekaisaran Dayan, dan dia adalah Raja Dewa Dayan Sensu. Anda harus terbiasa dengan darah, roh, dan nafasnya. Bagaimana Anda bisa mengakui kesalahannya? Laner. Menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, bagaimana kalau menjadi akrab lagi? Waktu akan mengubah segalanya, semangat, darah dan penampilan, bukan? Tentu saja, karena dia adalah contoh terbaik. 3.240. Kata-kata L.A.N.R. membuat Yunyao Zheng sejenak tidak tahu bagaimana membantahnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan, bahkan jika itu akan berubah, dia tidak bisa menjadi orang lain sepenuhnya. Dia adalah Raja Dewa Dayan, dan Tianxing adalah ras manusia, dan kekuatannya belum mencapai tingkat Raja Dewa. Titik, ini. Jelas dua orang, tidak ada kesamaan sedikitpun. Bagaimana bisa membingungkan mereka? L.A.N.R. masih menunduk, tidak ingin melihat ekspresi J.Tianxing dan Yunyao. Diam untuk waktu yang lama, dia berkata dengan getir, saya tahu bahwa untuk menyelamatkan saya, dia pergi ke dunia luar untuk mencari pengobatan. Meskipun dia adalah Raja Dunia, dia baru saja menerobos dan tidak bisa mengalahkan Dewa lain. Dunia luar itu sulit dan berbahaya. Jika dia menghadapi bahaya atau diserang oleh Dewa lain, dia mungkin akan mengalami kecelakaan. Mungkin dialah yang berada dalam masalah besar sehingga dia menjadi orang yang berbeda dan berubah total. Dia tahu bahwa aku tidak bisa disembuhkan. Dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamaku, tapi dia merasa bersalah. Jadi dia kembali ke sini dengan identitas yang berbeda dan melepaskanku dari penjara hitam. Dengan cara ini, dia bisa mengembalikan kebebasanku dan terbang menjauh dari orang yang dicintainya. Setelah mendengar ini, J.Tianxing tidak dapat menahan tangis atau tawa. Bahkan Yunyao mengagumi imajinasinya. Nona Laner, dugaanmu kedengarannya masuk akal, tapi tidak masuk akal. Giyok Cheo Xing adalah salah satu Dewa yang kuat. Jika tidak tumbuh dalam 10.000 tahun, ia akan mencapai tingkat kedua atau ketiga dari alam Dewa. Kerajaan ilahi, kan? Tapi Tianxing adalah kerajaan Tuhan tingkat 9, yang jauh dari kerajaan Tuhan. Laner menggelengkan kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum pahit, mungkin dia dalam masalah besar, dan dia masih hidup, dan kekuatannya mengalami kemunduran. Atau, dia mengalami kecelakaan ribuan tahun yang lalu dan telah jatuh. Namun, rohnya abadi, dan dia terlahir kembali dan mulai berlatih dari awal. Dia memiliki kehidupan baru dan istri yang cantik. Namun ketika dia mendapatkan kembali ingatan akan kehidupan sebelumnya, dia merasa bersalah terhadap saya, jadi dia kembali kepada saya. Ji Tianxing tercengang dan Yu Nyao tercengang. Pasangan itu saling memandang dan mengerutkan kening, dan mata mereka aneh. Apakah Laner benar-benar gila, atau dia berpura-pura bodoh? Bagaimana saya bisa merasakan bahwa dia memiliki mata yang cerah dan sesuatu yang lain? Terlepas dari kenyataan bahwa dia mengira kamu adalah Chow King Yu, dia benar sekali tentang reinkarnasi. Kedua pernyataannya didasarkan pada bukti. Tidak mudah untuk membantahnya. Ji, Tianxing mengerutkan kening lebih tinggi, suaranya agak tertekan, dia sangat tidak masuk akal, tidak mau bergantung pada saya. Yun Yaobai meliriknya dan berkata, jangan bau. Dia hanya mengigau. Mari kita pikirkan lagi. Ji Tianxing menganggup dan setuju. Yu Nyao menatap Laner lagi. Melihat bahwa dia benar-benar tenang dan sadar, dia bertanya lagi, Nona Laner, meskipun aku sudah memberitahumu begitu banyak, kamu tetap saja menolak untuk mempercayainya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membuktikan bahwa Tianxing bukanlah Ceo Xingyu. Laner. Akhirnya mengangkat kepalanya dan melihatnya serta Ji Tianxing, memperlihatkan senyuman penuh arti. Sangat sederhana, biarkan Cao Qingyu menemuiku. Tunjukkan wajah aslinya, tatap muka, secara pribadi berkata kepadaku, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia malu padaku, pernah berjanji untuk membatalkan hanya dengan cara ini, obsesiku akan terlepas dan aku tidak akan lagi membencinya. Bahkan jika aku mati, aku berharap dia mendapatkan kehidupan yang baik. Kata. Kata ini jelas merupakan kata-kata lanr dari lubuk hatinya. Setelah pengakuan, dia merasa lega dan lebih sadar. Ji Tianxing dan Yu Nyao mengerutkan kening pada saat yang sama, dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam, bukankah ini hal yang sulit? Yang harus dilakukan. Sepuluh ribu tahun telah berlalu, sebagian besar batu Giyok Ceo Xing telah jatuh. Jika dia tidak mati, dia akan kembali menemuimu. Laner tidak tergerak dan tidak berkata apa-apa lagi. Sepertinya dia yakin akan hal itu, bahkan jika dia mati, dia harus bertemu Cao King Yu sekali. Yun Yau mengerutkan kening, masih memikirkan cara lain. Ji Tianxing sudah sedikit tidak sabar dan berkata dengan nada tidak senang, Nona Laner, keluarga kerajaan Kekaisaran Dayan dan 49 pasukan memimpin dalam menemukan istana suci ini. Butuh waktu 10 tahun bagi mereka untuk membuka gerbang istana suci ini. Istana Giyok. Aku datang ke sini mengejar musuh-musuhku. Ketika mereka tidak memperhatikan, pertama-tama aku menyelinap ke istana dewa. Lalu aku membangunkanmu. Saat kamu bertarung dengan para dewa, aku menemukan rumah batu ini, tempat aku menemukan batu Giyok Slip dan buku peninggalan Giyok Ceo Xing. Oleh karena itu, kami mengetahui kisah Anda dan Chow King Yu. Alasan mengapa saya membantu Anda adalah karena saya tidak ingin merasa bersalah. Lagipula, saya mengambil materi yang ditinggalkan oleh Chow King Yu. Sekarang bahwa lukamu stabil, aku akan meninggalkan warisannya padamu, dan kita akan dibersihkan. Dengan itu, Ji Tianxing mengeluarkan lebih dari 100 slip Giyok, buku, dan kertas emas dari cincin luar angkasa dan meletakkannya di depan laner. Dia hanya meninggalkan tiga potong material tingkat Raja Dewa, dan sisanya dikembalikan ke laner. Lalu, dia menarik Yun Yao untuk berbalik dan pergi. Buang-buang waktu saja untuk berdebat dengan orang gila seperti laner. Namun, Jen dan Miu mengabaikan buku di pintu. Dia menghentikan Ji Tianxing dan Yun Yao dari jalan mereka. Dia memandang mereka dengan kesedihan di matanya dan berkata dengan suara rendah, Putra Tianxing, apakah menurutmu semuanya baik-baik saja? Benarkah demikian? Gangguan mula yang membangunkanku. Dari tidur sepuluh ribu tahun dan hampir membunuhku. Satu-satunya hal yang mendukung saya untuk hidup adalah obsesi itu. Apakah Anda benar-benar merasa nyaman jika pergi begitu saja? Ji. Tianxing mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Tanpa menunggu jawaban laner, Yun Yao membisikkan peringatan, sebenarnya, dia tidak gila. Dia tahu kamu bukan Cao Qingyu, tapi dia ingin kami membantunya menemukannya. Benar saja. Laner menatap Ji Tianxing dan bertanya, kamu pernah melihat Cao Qingyu, bukan. Ji Tianxing sudah kenyang kewaspadaan dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa bertemu dengannya ketika saya masih sangat muda? Haha. Laner menunjukkan senyuman penuh arti dan berkata dengan suara rendah, sekitar seribu tahun yang lalu, kamu melihat Cao Qingyu. Sepertinya kamu apakah kamu melakukannya? Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Mata Ji Tianxing cerah dan tajam, dan hatinya sangat waspada dan takut. Laner melihat bahwa dia penuh kewaspadaan dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, jangan tanya saya bagaimana cara mengetahuinya, saya kira. Ji Tianxing, tentu saja, tidak mempercayainya. Dia berpikir, sialan, bagaimana dia mengetahui rahasianya? Bisakah dia menguping pikiranku? Atau bisakah dia mengorek ingatanku? Jika demikian, itu akan sangat buruk. Di tengah kebuntuan antara kedua belah pihak, Ji Tianxing ragu-ragu. Ribuan mil jauhnya, gerbang kuil tiba-tiba menyala dengan cahaya terang, memancarkan gelombang kekuatan ilahi yang kuat. Klik, klik. Dengan suara tumpul bang, kedua gerbang istana dibuka. Bukan dari dalam, tapi dari luar. Kesadaran ilahi Ji Tianxing, Yu Nyao dan Laner telah menjelajahi pemandangan ini. Ketiga lelaki itu segera mengubah wajah mereka. Ketiga lelaki itu segera mengubah mereka.